Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali hadir dengan saya nyaipa ricara kali ini video saya bercerita tentang buka kartung kembali ya jadi ini masih lanjutan dari cerita babet tanah kartung kartung dibuka pada tahun 1980 sebelum ke sini ibu saya menjual semua aset yang ada di bunut sana dan semuanya itu dibawa kesini ya sawah yang kena irigasi itu semuanya dijual sekalian kepada pemerintah dan hasil jualannya itu dibelikan tanah disini sebagian yang buat makan juga ya harga tanah waktu itu di kartung sini cuma Rp50.000 per hektare dan emak itu dapat 10 hektare lah kira-kira dari penjualan tanah satu hektare itu setelah tiga tahun berjalan di kartung ini tinggal di kartung ini akhirnya barulah lahir saya tepatnya pada tanggal 28 Juni 1983 dan ibu tuh bercerita sayalah bayi pertama yang lahir di kartung ini waktu itu tepatnya di bulan Ramadan hari Selasa sekitar jam 11 siang emak tuh mulai merasakan sakit perut ya kontraksi seperti hendak melahirkan gitu beruntung bapak tuh lagi di rumah lagi nggak merantau ya dan waktu itu itu jangankan rumah sakit ya dukun bayi aja nggak ada jauh juga dari tetangga yang deket dengan rumah itu bapak tuh kesana kemari ya cari dukun bayi dan dapat kabar kalau di Dente Kilo 4 itu ada dukun bayi bernama Mbah Giwang bapak pun bergegas berangkat ke Kilo 4 sekitar jam 2 siang Kilo 4 jaraknya sekitar 10 km ya dari kampung saya ini dan waktu itu ya nggak ada kendaraan nggak ada papa sendal pun nggak ada Bapak pergi ke Dente dan menempuh jalanan jalanan berpasir yang panas dan lalu lalang pohon yang tumbang ya karena memang baru ditebang melintasi hutan yang lebat pekat dan sungai yang dalam berjalan tanpa alas kaki Bapak sampai dikelompat kurang lebih jam 7 malam dan tidak ada kata istirahat langsung balik lagi membawa sertambah Giwang di tengah malam buta tuh Bapak berjalan ya dengan keadaan gelap gulita hanya mengandalkan doa dan keberanian beruntung Bapak kutu orangnya pemberani ya bagi dia itu ular gajah harimau dan sebagainya itu dianggapnya sahabat dan setan gentayangan jurik bungkelekan itu sama dia itu dilewatin aja jadi nggak ada rasa takut sama hal-hal yang seperti itu sementara itu ibu di rumah tuh sudah nggak tahan dan beruntung ada ibu mariatun namanya yang sekarang tuh lebih dikenal dengan ibu haji bisa dibilang orang terkaya mungkin di kampung ini untuk saat saat kemarin atau saat ini ya tapi beliau sekarang udah almarhum dahulu tuh beliau tuh baru pengantin baru ya yang diajak merantau oleh suaminya tuh ke tengah hutan saat itu ibu mariatun tuh bermaksud membeli kacang panjang untuk dijual kembali ya waktu itu bu mariatun jualan kecil-kecilan untuk nyiapin jika orang-orang kampung tuh memerlukan bahan-bahan sembako ya karena memang tidak ada yang nyiapin lain selain selain beliau dan tidak ada warung lain selain ibu mariatun ya walaupun hanya sekedar tukar hasil bumi karena memang tidak ada uang ya untuk di kampung ini waktu itu ibuku meminta tolong kepada ibu mariatun untuk memapah ibu ke dalam rumah ya Hai bukan rumah tepatnya tuh gubuk waktu itu mak sedikit memaksakan diri untuk memetik kacang panjang tetapi memang sudah tidak kuat lagi sesampainya di rumah mak minta tolong kepada ibu mariatun untuk memegangi lutut emak ya membantu emak melahirkan saya bu mariatun kebingungan karena waktu itu dia baru pengantin baru ya belum tahu apa-apa tentang pertolongan bayi sampai jam 5 sore saya tuh nggak lahir-lahir bu mariatun tuh pamit pulang karena memang harus memasak ya untuk suaminya berbuka puasa Hai dan ibu tuh akhirnya sendirian ya cuman ada kakak saya yang masih kecil baru umur 7 tahun dan waktu itu hanya tinggal di sebuah gubuk yang berdinding kulit kayu dan dindingnya itu hanya separoh aja ya jadi bagian atasnya itu terbuka bebas kalau ada burung ada apa ya lewat-lewat aja waktu itu akhirnya aku lahir ya tepat jam 6 sore itu tepat azan maghrib tuh saya lahir ya aku nangis katanya lagi bayi kan nangis itu sampai diem dan Bapak tuh belum juga dateng ya angin kenceng karena memang ya enggak ada dindingnya ya dindingnya cuman separoh terus darah yang nempel di badan aku itu sampai kering semua dan malam pun akhirnya turunnya semakin larut Bapak belum juga dateng dan berkisaran jam 12 malam itu ada suara langkah yang sangat berat jadi depan rumah dan suara kenceng bener emak itu takut banget waktu itu dan diperhatikan itu ada gajah di depan rumah pas di depan pintu Hai tapi alhamdulillah alhamdulillahnya itu gajahnya itu nggak ngapa-ngapain cuman lewat aja ya sempet diam agak